Halo, sajian bunda kali ini mau masak ikan goreng bumbu ketumbar. Tentu saja ini rasanya enak banget, gurih dan harum, cocok untuk teman makan nasi hangat, apalagi ditambah dengan sambal dan lalapan. Bagaimana cara bikinnya? Langsung saja yuk kita masak. Untuk bahan saya sudah siapkan 3 ekor ikan nila, ini kurang lebih 500 gram yang sudah dicuci bersih. Dan pastikan isi perut serta insangnya sudah bersih, bagian sisi-sisinya juga sudah dikerat-kerat seperti ini, supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk bumbunya, ini ada 2 sendok teh ketumbar butiran, 4 siung bawang putih, 2 putir kemiri, 2 ruas jahe, dan 2 ruas kunyit. Masukkan semua bumbu dalam blender, tambahkan sedikit air, lalu kita blend sampai halus. Kalau mau diulek juga boleh saja. Nah, ini bumbu yang sudah kita haluskan. Sekarang kita mau bumbuin ikannya. Tuang bumbu, lalu tambahkan 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita lumuri ikan sampai rata. Untuk ikannya, teman-teman boleh juga pakai ikan jenis lainnya, boleh ikan laut ataupun ikan air tawar. Kita lumuri semua bagian ikan. Bagian yang dikerat-kerat, kita beri bumbu juga seperti ini. Jangan lupa bagian perut, juga kita lumuri bumbu supaya nanti gurihnya merata. Kalau sudah selesai kita lumuri ikannya, kita akan biarkan beberapa saat, kurang lebih 10-15 menit supaya bumbu meresap. Setelah 10-15 menit, sekarang kita akan goreng ikannya. Panaskan secukupnya minyak goreng. Taburi dengan sedikit terigu supaya saat digoreng ikan tidak meletup. Masukkan ikan yang sudah kita bumbuin. Kita akan goreng ikannya sampai matang. Jangan lupa ikannya dibalik supaya matang merata. Kita goreng kembali ikannya sampai matang. Nah, sekarang ikannya sudah matang di kedua sisinya, kita bisa angkat lalu tiriskan. Kemudian kita pindahkan dalam piring dan siap disajikan. Teman-teman tinggal siapkan nasi hangat. Disantap dengan sambal dan lalapan pastinya mantep banget rasanya. Beneran ini aromanya harum, rasa daging ikannya tuh gurih sampai ketulang. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.